Apa itu toleransi? Sudah ada dalam Al-Quran diajarkan. Suatu ketika didatangilah Muhammad. Ya Muhammad, capek sudah kita ini bertengkar. Ya capek kita ini, sama-sama kita satu kampung. Sama-sama kita orang Arab. Bahkan kita masih sekeluarga. Masa kita bertengkar terus? Ya, jadi apa maumu? Begini Muhammad, hari ini saya sembah Tuhanmu. Eh besok kau lagi sembah Tuhanku. Apa Nabi yang jawab? Tidak. Siapa yang jawab? Allah subhanahu wa ta'ala ketika turun Al-Quran surah Al-Katirun. Intinya toleransi. Lakum denukum. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Silahkan laksanakan agamamu. Saya kasih kau kebebasan. Mau apa saja kau lakukan soal agamamu, silahkan. Saya tidak ganggu kamu. Itu yang disebut toleransi. Jangan kau larang orang beribadah di rumah ibadahnya. Jangan kau arasia mereka yang tidak seagama kita. Itu tidak benar menurut agama kita. Salah satu gelar yang kita tidak suka Islam KTP. Iya toh? Ini ada tentara di depan saya, Pak Babinsa. Mau Bapak dibilangi Islam KTP? Mau? Sudah mau? Pak Sekda mau? Oh marah Pak Sekda. Kita tidak ada yang mau disebut Islam KTP. Tapi kadang-kadang memang kita Islam KTP. Artinya, ya Islam-Islam saja. Tapi dia tidak lakukan bagaimana perintah-perintah Allah. Nah, ayat yang saya baca tadi. Itu menunjukkan karakter dan ciri-ciri orang Islam. Minta tolong tidak usah rekam. Nah, cerama saja Pak. Tidak usah merekam. Dengar saja. Ayo, ayo. Tidak usah merekam. Karena kalau kau merekam, pasti bukan saya kau lihat. HP-mu saja kau lihat. Tengoklah saya ini. Wih, Pak Jibawan ini. Oh marah kapus. Sudah, sudah. Simpan dulu. Tidak usah merekam. Dengar saja dulu. Dengar, dengar. Kalau mau dengar serius, insya Allah ada manfaat. Tapi kalau HP saja didengar, kau dengar telingamu. Tapi tidak masuk di hati. Karena aku konsentrasi dengan HP. Itulah setiap secerama selalu dikatakan. Hutuati syaitan. Jangan kau ikuti langkah-langkah syaitan. Kenapa Allah katakan langkah-langkah? Kenapa Allah tidak katakan langkah syaitan? Karena ada tahapnya itu syaitan menggoda. Jangan kau ikuti langkah-langkah syaitan. Asan, jangan dulu. Langkah pertama dah goda kau. Jangan dulu. Masih lama, masih lama. Masih ada lima menit. Asan. Itulah dia goda kau. Masuk di masjid, dia goda lagi. Pegang HP-mu. Pegang HP-mu. Pegang HP-mu. Itu langkah-langkah syaitan. Sudah dipegang, loba lagi. Lihat, lihat. Ada WhatsApp masuk. Lihat WhatsApp. Ada masuk-masuk. Itu langkah-langkah syaitan. Maka supaya kau tidak masuk langkah-langkah syaitan. Simpan handphone-mu. Sudah simpan handphone itu. Nah, goda lagi syaitan. Kau duduk dekat pintu. Dekat dengan pintu. Dekat dengan pintu. Supaya cepat pulang. Nah, yang dekat di dalam pintu itu. Langkah-langkah syaitan. Nah, kalau kita mengaku Islam, ada tanda-tandanya. Pak Sekda mengaku Sekda, tentu ada tandanya. Saya gampang ngaku. Saya Sekda. Mana tandanya, bos? Apa tandanya? Eska. Ada surahnya. Iya, toh? Bapak kenal Sandiaga Uno? Tahu, tahu. Tahu Sandiaga Uno? Tahu. Itu kan orang Sulawesi juga. Saya dengan Sandiaga Uno sepupu satu kali. Mengaku. Iya, toh? Baru kohera. Masa sih sepupu baru jeleknya ini, staz. Iya, kan? Ngaku gampang. Tapi yang susah, diakui oleh Sandiaga Uno sebagai sepupu. Bapak-bapak kan gampang sekali ngaku. Wih, kok kenal Anu? Jokowi. Iya. Saya sepupu itu. Gampang mengaku. Tapi yang susah adalah, enggak usah Pak, saya puasa. Enggak usah. Simpan aja. Bapak dengar saja cerama dulu. Ya. Banyak pergerakan tanpa bola ini. Ya. Jadi, Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian. Saya ingatkan dulu. Ini mudah-mudahan kalian semua sudah selesai sawal. Kalau Ramadan kau puasa, tambah lagi enam di bulan sawal, kata Nabi sama kau puasa satu tahun. Saya terlambak ini mulai, karena banyak cerama. Setiap diundang cerama, enak-enak makanan. Jadi itu yang susah kudaannya. Sekarang harus tahan, karena waktu tinggal beberapa hari. Lagi lima hari. InsyaAllah. Ibu, Bapak, Saudara-saudara sekalian. Mengaku gampang. Yang sulit diakui. Mengaku orang Islam, gampang. Mengaku umatnya Nabi, gampang. Yang sulit diakui oleh Nabi, diakui oleh Allah sebagai orang beriman. Maka tadi ayat, dengar. Muhammad dan Rasulullah. Bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu. Dan orang-orang yang mengaku umatnya, kita ini umat Islam, yang sudah mengatakan, La ilaha illallah, Muhammad dan Rasulullah. Ada tandanya. Kata Allah. Dalam surah Al-Fat 29. Apa tandanya? Yang pertama kata Allah. As-siddau ala'l-kufar. Tegas terhadap orang-orang kafir. Apa itu tegas Ustaz? Berkelai. Tidak. Apa itu orang tegas? Tidak mau bertetangga orang non-muslim. Tidak. Apa itu tegas? Inna dina inna lahil. Islam is the single one. The true religion behind the God. Tahu artinya? Saya juga tidak tahu. Gaya-gaya saja. Artinya, agama yang paling mulia di sisi Allah adalah agama Islam. Itu keyakinan. Tapi tidak berarti kamu boleh menghina agama lain. Tidak. Kamu wajib percaya hanya agama Islam yang diterima Allah. Itu akidah. Tidak boleh tawar-tawar. Kalau kamu bilang semua agama betul, titik salah. Semua agama betul, koma. Bagi penginutnya, penganutnya masing-masing. Saya ulang. Kalau kalian berkeyakinan semua agama sama, semua agama benar, titik di situ, keliru, salah. Yang betul kalimatnya, semua agama betul, menurut penganutnya, Kristen mengatakan Kristen agama paling benar. Yahudi mengatakan agama paling benar Yahudi. Hindu mengatakan agama diterima Tuhan hanya Hindu. Itu buat mereka. Tapi kita umat Islam berkeyakinan full. Tidak boleh tawar-tawar. Agama yang paling mulia di sisi Allah adalah agama Islam. Agama yang diterima Allah agama Islam. Tapi tidak berarti kau boleh menghina agama lain. Saya yakin la ilaha illallah. Allah Tuhan saya. Tapi saya tidak punya hak. Saya tidak boleh menghina Tuhan orang lain. Itu Islam. Ya? Jelas? Inna dina, inna dhahil, Islam. Jadi bagaimana aplikasinya? Ya, ajarkan anak-anak kita. Tuhan saya, Allah, Allah, Tuhan saya, kalau bukan Allah, bukan Tuhan saya. Banyak Tuhan di Indonesia yang diakui undang-undang. Banyak Tuhan di Indonesia yang diakui oleh negara. Tapi Tuhan kita orang Islam. Allah. Tidak diperanakan dan juga tidak beranak. Tidak ada sekutu baginya. Tidak ada serupa baginya. Yang ini keyakinan kita. Itu yang disebut tegas kepada orang-orang kafir. Dalam arti kita tidak boleh percaya bahwa ada agama yang lebih mulia dari agama kita. Tidak. Itulah yang disebut akidah. Jangan sampai besok anak-anak kita kasih nikah dengan beda agama. Jangan sampai karena anak-anak kita dianggap modern, sekolah ke luar negeri, tinggi sekolahnya apa? Dia bilang, Pak, agama semua sama. Meskipun saya beda agama dengan istri calon, istri saya. Tidak ada masalah. Semua agama urusan masing-masing. Tidak boleh. Jangan sampai ada yang melamar anaknya bapak. Dia orang kaya. Orang mapan. Jadi dia bilang, Waduh ini cocok sudah ini. Dia bisa janji kita naik haji satu keluarga. Dia janji kita bikinkan rumah. Bukan dia janji dibikinkan rumah. Dia kasih haji satu keluarga. Tapi beda agama dengan kita. Lebih mulia menerima lamaran. Dia pengangguran tapi Islam. Jelas ya? Ya? Jelas ya? Pilih mana, Pak? Beda agama tapi kaya. Miskin tapi sama agama. Pilih mana? Kalau saya pilih seagama, kaya lagi. Kalau ada yang mau. Yang jadi masalah. Tidak ada yang mau, Pak. Ya? Satu. Saya garis bawahi. Tidak boleh menghina agama lain. Kalau soal toleransi. Masya Allah. Tidak usah ajari kita orang Islam. Apa itu toleransi? Sudah ada dalam Al-Quran. Diajarkan. Suatu ketika didatangilah Muhammad. Ya Muhammad. Capek sudah kita ini bertengkar. Ya capek kita ini. Sama-sama kita satu kampung. Sama-sama kita orang Arab. Bahkan kita masih sekeluarga. Masa kita bertengkar terus. Ya. Jadi apa mahu? Begini Muhammad. Hari ini saya sembah Tuhanmu. Eh besok kau lagi sembah Tuhanku. Apa Nabi yang jawab? Tidak. Siapa yang jawab? Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika turun Quran. Surah Al-Katirun. Intinya toleransi. Lakum denokum. Bagi mu agamamu. Bagiku agamaku. Silahkan laksanakan agamamu. Saya kasih kau kebebasan. Mau apa saja kau lakukan soal agamamu. Silahkan. Saya tidak ganggu kamu. Itu yang disebut toleransi. Jangan kau larang orang beribadah di rumah ibadahnya. Jangan kau arasia mereka yang tidak seagama kita. Itu tidak benar menurut agama kita. Toleransi. Berikan kebebasan orang. Dia mau akui Tuhan sepuluh. Dia mau akui Tuhan seratus. Dia mau akui tidak ada Tuhan. Urusannya dia. Jangan kau urusi dia. Tuhannya. Urusan kita. Dapur. Urusan kita. Rumah tangga kita. Jangan kau urusi rumah tangga orang lain. Ibaratnya sawah. Ya kau urus sawamu sendiri. Kau mau cangkul yang penting sawamu. Namanya kau punya sawah. Silahkan kau cangkul. Mau cangkul dari depan boleh. Cangkul dari samping boleh. Cangkul sambil mundur boleh. Yang penting jangan cangkul sawahnya orang. Nah itu. Itu ya istilahnya ya. Satu. Asidda walal kuffar. Yang kedua. Ruha ma'u bayinahum. Kasih sayang kepada sesama mereka. Siamasi-masihi. Bahasa bugisnya itu kasih sayang. Siamasi-masihi. Kasih sayang sesama mereka. Kalau tetanggamu sakit. Kamu ikut merasakan sakitnya. Dengan cara apa? Kau bantu dia. Kalau sesama amu muslim. Kata nabi. Umatku itu seperti badan ini. Kata Al-Quran. Sesungguhnya orang Islam itu semuanya bersaudara. Nabi katakan orang Islam itu seperti badan ini. Coba lihat badan kita Pak. Cantiknya. Tangan kanan gatal tanpa diundang kiri yang garuk. Tangan kiri yang gatal. Kanan yang garuk. Gatal dua-duanya. Kerjasama. Bahkan gatal belakangnya. Iya toh. Anak muda jalan-jalan malam. Pergi rumahnya ceweknya. Tiba-tiba di jalan. Tahan tuh kakinya. Begitu tahan tuh kakinya. Semua badannya merasa sakit. Padahal kakinya yang bermasalah. Langsung mulutnya. Aduh. Hundoy pendina. Sudah itu. Yang bereaksi apa? Mata. Cari. Mana yang luka. Berikutnya apa? Tangan bereaksi. Dia usap. Berikutnya apa? Mulutnya meniup. Padahal kaki itu yang tahan tuh. Iya toh. Tidak ada orang tahan tuh kakinya. Rasako. Piko jalan lagi. Jalan ko. Jalan ko lagi. Tidak ada. Iya kan? Cocok Haji. Nah. Ini Haji sudah muka-muka syakaratil maut juga. Cocok Haji ya. Cocok. Haji tinggal tiga juga saya lihat giginya. Cocok tuh. Artinya apa? Sakitnya bapak imam. Kita umat islam yang ada disini ikut merasakan. Senangnya Pak Sekda. Kita juga ikut merakan senang. Selengeh pada di dalam rongali. Sama satu badan ini. Satu sakit yang lain ikut merasakan. Ada menjadi tangan. Siapa menjadi tangan? Pak Sekda. Kalau Sekda tanda tangan aman urusanmu. Siapa tanda tangan? Pak Bupati. Ada jadi Bupati. Ada jadi mulut. Siapa mulut? Pencerama. Ustadz. Ada jadi kaki. Ada jadi tangan. Tentara, polisi. Ada jadi kaki. Kita rakyat biasa. Ketika kau jadi kepala jangan kau sumbong. Karena kau bisa di atas. Karena ada kaki yang menopangmu. Iya toh? Ketika kau jadi kaki. Jangan kau putus asa. Karena kau bisa orang besar. Karena kamu yang tolong. Maka orang islam itu bersaudara. Berbeda-beda. Bayangkan kalau kita tidak berbeda-beda Pak. Bayangkan kalau kita sama semua. Bayangkan ini di gigi. Coba lihat di gigi tak? Coba lihat gigi. Kenapa kita bisa makan dengan enak? Karena gigi kita beda-beda. Di depan namanya gigi seri. Tujuannya apa? Ini fungsinya gigi seri. Memutus. Masuk ke dalam ada taring. Namanya gigi taring. Dia gunanya apa? Merobek. Masuk ke dalam ada namanya gigi geraham. Apa fungsinya? Menghancurkan. Bayangkan kalau semua gigimu gigi geraham. Yang didana. Bagaimana kalau kita makan mangga? Alhamdulillah. Itulah contoh kita umat Islam. Jangan mau poji sih salah-salah. Jangan suka berpecah belah. Dengar itu ayat setiap Jumat. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraku. Berpegang tegula angkokah pada tali persaudaran agama Allah. Jangan kau bercerebrai. Ingat dekat lagi tahun politik. Sebentar lagi tahun politik. Ganti-ganti bulan 2023. 2023 mulai dikasih main-main. Mulailah umat Islam dipermainkan. Mulailah umat Islam dibujuk-bujuk. Mulailah umat Islam dirayu. Orang-orang politik jahat. Orang-orang politik licik. Orang-orang politik munafik. Orang-orang politik pencitraan. Mulai dekati Islam. Cara apa dia pakai jilbab? Cara apa dia pakai serban? Cara apa dia pakai songkok? Cara apa dia masuk ke masjid? Padahal niatnya. Ambil suaranya. Sudah itu tipu lagi dia. Kalian mau ditipu? Kalian mau ditipu? Maka jangan kalian percaya. Kalian harus bersaudara. Boleh kau beda politik. Beda kau boleh partai. Boleh kau bela pilihan. Boleh kau bela calik. Boleh kau peda pilpres. Tapi jangan kau bercerai-berai. Bodoh kalian kalau gara-gara politik. Kalian bercerai-berai. Bodoh kalian kalau gara-gara politik. Janji-janji kampanye. Kalian bertengkar sama tetangga. Goblok. Beleng-beleng. Tahu beleng-beleng? Dongo. Tahu dongok? Beleng-beleng. Tahu beleng-beleng. Ya kau lah itu yang suka digadu-adu. Jangan. Siapa calonmu? Nomor dua. Kau nomor tiga. Kau nomor empat. Boleh berbeda nomor. Tapi kita tetap bersaudara. Tapi kalau mau kompak. Jangan lari mahu uang politik pak. Capek kita sudah ini umat Islam. Negara kita besar umat Islamnya. Di dunia pak. Di Indonesia paling banyak Islamnya penduduknya. 88 persen. Tapi kenapa kita merasa diasingkan di negara kita? Kenapa kita selalu dituduh teroris? Kenapa kita selalu dituduh anti-NKRI? Kenapa kita dituduh selalu tidak cinta Pancasila? Padahal Pancasila itu yang melahirkan para ulama kita. Capek sudah kita. Karena kadangkala kalau pemilu bapak mau dibeli suaranya. Coba kalau orang Islam tidak mau dibeli suaranya. Berapa sih yang kasih kau uang? Tiga ratus. Satu kali aja kau makan itu habis. Tapi kalau kau makan itu uang politik. Haram. Menjadi darah dagingmu. Sudah itu terpilih pemimpin yang jahat. Diurus. Disuruh urus rakyat. Malah rakyat yang urus dia. Suruh urus minyak. Hilam minyak. Enak kalau hilam minyak. Repot. Ada yang bilang makan kau pisang. Pisang lain juga. Minyak juga lain. Iya toh. Iya. Siapa yang salah? Bukan pejabat saja yang salah. Kita umat Islam salah milih pemimpin. Coba kalau kalian bersaudara. Sali mengingatkan. Itu disebut bersaudara kakimu tahan tuh. Yang lain ikut merasakan. Apa artinya? Kalau kau lihat saudaramu. Ingatkan dia. Wos. Jangan. Ingat Ustadz Das'ad. Kasian itu jauh-jauh datang dari Sulawesi. Nasih hati kita untuk tidak terima uang politik. Berapa sih itu uang politik? Kita ini orang bugis. Masa kau mau dibeli? Masih rik kau cikak. Malu kau cepuk. Masa telur ratu disebuk. 300 ribu. Harga dirimu lima tahun kau digomeloki. Serius pak ya. Saya serius ini pak. Karena sebentar lagi pemilu. Ini nanti pemilu beda pak. Tak sama yang dulu-dulu. Kalau dulu pemilu. Lain waktunya milih caleg. Lain waktunya pilih kepala daerah. Lain waktunya milih presiden. Sekarang bersamaan semua pak. 2024. Satu kali bapak masuk ke TPS. Itu bapak milih caleg. Memilih kepala daerah. Memilih presiden. Dan wakilnya. Jadi tolong. Jangan kau menerima uang sogo. Begitu yang datang uang sogo. Minta maaf pak. Saya cinta negara saya. Saya suka itu uang. Tapi uangmu tidak ada artinya banding negara saya. Begitu dong. 300 ribu satu kali makan bos. Capek kita ini negara kita mayoritas Islam. Bapak tahu enggak? Dari seluruh dunia. Tahu dunia? Tahu dunia tuh? Itu yang mulat. Dari seluruh penduduk dunia yang ada di dunia ini. Islam terbesar bukan di Arab. Di Indonesia. Mestinya kita ini pemimpin kita baik agamanya. Mestinya negara kita ini dikelola sesuai syarikat Islam. Enak beragamanya. Mestinya anggota DPR kita ini jujur. Mestinya anggota DPR kita ini teladan. Mestinya pejabat kita ini contoh. Mestinya pejabat kita ini didapat di masjid setiap saat. Karena kita orang Islam. Tapi tahu kenapa pemimpin kita banyak yang penipu. Datang cari kita di masjid ketika mau dicoblos. Sudah dicoblos hilang lagi. Dan itu berulang-ulang dan kau biarkan. Apa bukan beleng-beleng namanya. Maka kali ini kalian bersaudara. Salih mengingatkan. Jangan berpecah belah. Jangan bertengkar gara-gara janji-janji politik. Ikuti patwa ulama'u nanti. Ikuti apa perintah ulama'. InsyaAllah kalau kalian bersama ulama'. Kalaupun kalian salah. Tidak akan bertanggung jawab di akhirat. Ruha ma'u bainahu. Kasih sayang kepada sesama mereka. Tetangga. Begitu bersaudaranya kita. Nabi bersabda. Kalau kau bikin kue. Kasih lebih airnya. Kasih tetanggamu. Jangan juga airnya saja kau kasih. Begitu hebatnya persatuan dalam Islam. Kalau tetanggamu kamu bertetangga. Dan tumbuhanmu menyeberang ke pagarnya tetangga. Bukan kau yang punya yang menyeberang. Tapi yang punya yang menyeberang itu adalah yang punya pagar. Misalnya bapak disini rumah. Disini pagar. Ini tetangga. Kau punya pohon. Menyeberang pohonmu. Yang menyeberang bukan kau punya. Tapi tetanggamu. Yang menyeberang ke pagar. Dan sudah bilang mahasiswa aku. Bagaimana kalau istrinya tetangga menyeberang ustaz? Bolehkah juga? Boleh lagi ceritanya itu. Kamu lihat mereka ruku dan sujud. Solat lima waktu. Carita kau mengaku Islam kalau kau tidak solat. Biar kau bangun masjid. Tidak usah merekam bos. Tidak usah merekam. Biar kau bangun masjid. Kau puasa Senin Kamis. Kau bilang dirimu. Tapi kau tidak solat. Tidak ada itu. Nabi sudah jelas mengatakan. Batas antara kekathiran dan keislamanmu adalah solat. Ketika kau tidak solat kau katir di hadapan Allah. Sudah. Kalau mau lihat orang baik, lihat solatnya. Bapak-bapak mau milih pemimpin, lihat solatnya. Ibu-ibu mau menantu, lihat solatnya. Kalau solatnya baik, harapan sudah itu. Kalau dia tidak solat, jangan percaya. Tuhannya aja dia tipu. Apa alasanmu tidak mau solat? Apa? Percaya saudaraku. Tidak mungkin lagi kita ini ada di sini 90 tahun. Jago sekali kalau 70 tahun. Bapak berapa umur haji? 70. Itu sudah mukanya sudah bengkok-bengkok. Gigi sudah habis. Baru 70 itu. Tidak yakin saya Pak ditambahin lagi 20. Tidak Pak. Ibu saya 85 tahun. Sudah kasihan setengah mati badannya. Kenapa? Sunda tulanya kita generasi seperti saya sudah hidup tidak sehat. Kalau orang dulu, saya masih dapat waktu saya kecil. Bapakku kerja sawah. Kalau kita haus, kita cari yang agak bersih-bersih sedikit. Kaki kita minum itu air sawah. Sekarang minum ke air sawah. Racun. Saya masih dapat itu. Kita pergi main tidak pakai sendal. Kenapa? Karena kaki kita kuat dan bersih jalan. Baca Pak kau sekarang. Saya dulu kecil. Main hujan-hujan sampai biru bibir. Tidak sakit Pak. Tahan kita punya fisik. Waktu kecil. Sekarang anak-anak baru lihat guntur, petir, sudah sakit. Bapak ibu saudara-saudara sekalian. Apa alasanmu tidak sholat? Percaya. Kalau bapak menderita di dunia, masih ada akhirnya. Tapi kalau masuk ke kubur, tidak ada sholatmu. Semua amalmu dihapus. Apa gunanya? Habis. Sholat tanda keislaman kita. Kenapa dia penting? Karena sholat itulah salah satu ibadah yang tidak boleh ada perhatian lain kecuali menyembah kepada Allah. Artinya apa? Bapak puasa boleh sambil dagang. Boleh tidak puasa sambil dagang Pak? Boleh? Boleh. Pergi haji boleh tidak sambil dagang? Boleh. Bapak puasa boleh nyanyi? Boleh. Lagi saya puasa lagi menyanyi. Untuk ayah tercinta, aku ingin bertemu. Walau hanya dalam mimpi. Boleh. Sah puasa. Bayar sakat boleh sambil nyanyi? Boleh. Pak Imam. Ini sakatku. Insya'aplah wahai manusia. Berapakah sakatnya Pak Imam? Pak Imam berapa biasa? Bila diri. Sah. Sah sakatmu. Tapi ketika sholat, boleh kau dagang. Ketika sholat, boleh kau nyanyi? Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Begadang, jangan begadang. Mana bisa batal sholat ini. Allahu Akbar. Ustaz, berapa gasmu? 50 ribu. 50 ribu. Boleh tawar? Tidak boleh. Alhamdulillah. Batal. Itulah sebabnya, sholat menjadi tanda keislaman kita. Pak. Agak je alasamu. Dekan masam pajang. Bila mangku. Apalah samu. Gaga. Adakala gagal Nabi Yusuf? Tidak ada, Pak. Kaya. Adakala kaya Nabi Suleiman? Tidak ada. Kuat. Gaga perkasa. Adakala Nabi Musa? Itu Nabi Musa kalau berkelahi. Belum sampai tinjunya, sudah jatuh musuhnya. Pak. Di kampungku namanya ilmu karate do. Karate campur doti. Iya, Pak. Hebatnya. Apa, Pak? Tidak ada, Pak. Tapi kalau Pak Sekdai tidak sholat, orang masih bilang, ya Sekdai, Pak. Satu kabupaten, dia punya bawahan. Kaya. Dia tidak sholat, ya dia kaya. Banyak duitnya. Meskipun di akhirat sensara, paling tidak dunia dia sudah dapat. Tapi kalau sudah miskin, tidak terkenal, pengangguran, bau kalepakna, jelek mulu. Astagfirullah. Tidak sholat lagi. Eh, ke laut kok jadi itu deh, silakan. Ayo. Maka tanda keislaman kita yang ketiga, mereka menderikan sholat. Tarahum rukkaan sujada. Ya bertaguna fadalam minallahi waridawana. Yang keempat, mereka mencari nafkah. Mereka bekerja dengan catatan, selalu mencari, ini Allah ridha atau tidak. Kalau saya begini lakukan, Allah ridha atau tidak? Kalau saya lakukan ini, Allah ridha kalau tidak? Kalau tidak ridha, dia tidak lakukan. Bagaimana ini? Tunggu dulu ya. Ini usaha. Saya tunggu dulu. Saya tanya dulu ustaz. Bagaimana? Oh, haram pak. Oh, menurut ustaz, haram. Dia tidak lakukan itu. Silakan cari nafkah. Silakan dagang. Silakan jadi nelayan. Tapi selalu berpikir, Ya kau iya pegaw, nabarakaki muka gak punggala ta'ala. Ya kau iya pegaw, napoji muka punggala ta'ala. Kode napoji punggala ta'ala. Pajai. Kalau Allah senang, lanjutkan. Kalau Allah tidak ridha, berhenti. Kemarin, saya selesai, tiba di sini, penginapan saya, pantai. Saya lihat, oh langsung saya lihat anak-anak banyak di pantai, saya bilang, pasti dia cari kerang. Orang di kampungku bilang, compah. Saya ingat waktu saya kecil. Pergilah kita sama compah. Kasar tangannya. Kedinginan. Saya bilang, Pak, tanganmu yang kotor, karena cari nafkah secara halal jauh lebih mulia daripada mereka yang bersih tangannya di kantor DPR dan bupati, tapi dia mencuri uang rakyat. Yang dihalalkan Allah. Adik-adik sekalian, hari ini kau minta-minta misalnya jadi tukang tambal ban. Hari ini kau cuma jual-jual bensin botolan. Tapi kau lakukan karena menolong orang tuamu. Halal kau lakukan, kau jauh lebih mulia daripada pejabat yang mentereng, tapi dia pencuri uang rakyat. Jangan menghalalkan segala cara. Bapak dagang boleh. Allah jelaskan, wa'ahallallahu bay'a wa haram al-ribah. Allah halalkan jual beli tapi Allah haramkan ribah. Masih juga merekam ini orang. Ah, saya sudah bilang jangan merekam. Kalau mau dengar rekamannya, Pak, ini ada saya bawa. Ini ada saya bawa. Kenapa ini saya terus terang? Kenapa saya larang Bapak rekam sendiri? Karena nanti ada keceplos mulut saya, ada yang membuat pejabat tidak senang, ada yang membuat orang agama lain tidak senang, maka ribut lagi. Itu sebabnya, bukan saya tidak mau kau rekam, bahayanya ada. Kalau saya rekam sendiri, saya edit, oh ini tidak cocok, buang. Baru lepas di Youtube, eh nonton kok di Youtube. Ya, itu sebabnya. Karena kalau Bapak yang rekam sendiri, masih merekam juga. Aduh. Ya, itu sebabnya. Kalau kalian cinta sama ulamamu, kalau dilarang, ya jangan lakukan. Karena pasti ada tujuannya itu. Bukan bilang kita tidak mau berbagi ilmu, ada nanti rekaman saya. Kalau rekaman saya, aman. Sudah dibuang, oh ini yang tidak baik, ini menyinggung suku lain, ini menyinggung agama lain, ini menyinggung polisi, eh sudah, buang dia, nanti ribut lagi. Begitu tujuan saya. Nah, Ibu Bapak yang saya muliakan. Yang kelima, tanda orang Islam itu, kata Allah dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Di muka mereka ada bekas sujud. Apa bekas sujud? Hitam jidatnya. Soal hitam di jidat ini, bukan itu jaminannya Pak. Mau hitam jidat gampang. Biar Bapak tidak salah. Gimana caranya? Nah, kasih balsam, minyak gosok, sujud setiap kali sujud, gosok dia lima menit di karpe, dua hari hitam itu Pak. Tapi bukan itu yang dimaksud ayat ini. Ayat ini adalah, mereka mengamalkan nilai-nilai sholat dalam kehidupan sehari-hari. Apa pertama? Pertama, Bapak boleh tidak sholat tidak pakai baju? Ibu-ibu, boleh tidak sholat tidak ada kain di badannya? Tidak mungkin. Harus menutup aurat. Aurat itu rasa malu. Artinya apa? Orang yang baik sholatnya, tinggi rasa malunya. Malu dong jadi shikda, tapi selalu menjadi masalah dari masyarakat. Malu dong jadi bupati, kalau tidak mensejahterakan rakyat. Malu dong jadi anggota DPR, kalau suka bohong. Malu dong jadi ustaz, tapi tidak menjadi teladan. Malu dong jadi ustaz, tapi lain di bibir, lain di hati, lain dilakukan. Jadi sebut malu. Malu dong sudah haji, tapi tidak pernah didatang berjamaah di masjid. Padahal waktu haji dia arbain, 40 kali berturut-turut salah jamaah di masjid Nabawi. Malu dong kalau sudah pulang, tapi tidak pernah hadir berjamaah. Malu dong kalau kita umat Islam, muslimah, perempuan Islam, tapi bajunya pakai jilbab sempit-sempit. Itu yang disebut mengamalkan nilai-nilai sholat dalam menutup aurat. Bapak, kalau tahu Qiblat, tidak menghadap Qiblat dalam sholat. Sah tidak sholatnya? Sah tidak sholatnya? Tidak. Artinya apa? Arah. Fokus. Artinya apa? Orang Islam, kalau dia bekerja, dia fokus pada pekerjaan dilakukan. Itu yang disebut konsentrasi penuh dalam bekerja. Maknanya juga apa? Orang Islam itu bersatu. Arahnya jelas. Arah Qiblat. Dia bersatu dalam satu tujuan. Jangan berpecerbalik. Nah dan lain-lain sebagainya. Orang yang paling penting dalam sholat itu, inna sholata tanha anil fahsai wal mungkar. Sholat itu mencegah kalian dari perbuatan keji dan mungkar. Yang artinya, orang yang baik sholatnya, tanda-tanda sholatnya, diijak, diterima oleh Allah, ahlaknya baik. Tidak melakukan maksiat. Tutur katanya baik. Perbuatannya tidak merugikan orang lain. Itu menandakan bahwa sholat ada manfaat dalam hidup anda. Kalau ada sholat, tapi masih sering melakukan maksiat, tanda-tanda itu. Tanda-tanda apa? Bukan sholatnya yang salah, tapi tata cara pelaksanaan sholatmu yang keliru. Sholat sambil hitung uang. Allahu Akbar. Tadi uangku 200. Beli bensin 50 ribu. Beli pulsa 50 ribu. Mana ini 100 ribu? Sama Allah. Nah cari itu di kantor. Kenapa resah kantor? Allah. Itu bagaimana sholatmu kalau kau begitu? Sholat, ada orang sholat kayak enggak makan tiga hari. Ada juga yang terlalu semangat. Allah. Nah bapak, ibu, saudara-saudara sekalian. Inilah lima dari identitas umat Islam. Yang Allah tuangkan dalam surah Al-Fat ayat 29. Kalau kita pikir, oh saya ini kena, saya masih kurang dua. Saya masih kurang tiga. Oh saya kurang semuanya. Walau tanya'an sumirrawkillah. Jakmu petul renu. Jangan ku petul sasa. Masa kata Allah. Segera lengkapi sebelum ajal menjemput. Kalau masih sholat, segera lengkapi. Jangan tunda-tunda. Ayo sholat. Kalau selama ini, masih kita cari nafkah menghalalkan segala cara sebelum ajal menjemput. Berhenti, lakukanlah dengan cara-cara yang diridai oleh Allah SWT. Demikian, semoga ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sebelum kita akhiri, mari kita kirimkan suratul fatihah. Saudara Rasulullah Muhammad SAW, khasiat dan keutamanya kita ikhlaskan untuk almarhum bapak saya. Ilahadratin Nabi Mustafa Muhammad SAW, sumah hususin ruhil, almarhum Abdullah bin Siapu. Al-Fatiha. Terima kasih.